Hai beginilah kondisi alur muara air kantung Sungeliat Kabupaten Bangka ratusan kapal dan perahu nelayan tradisional Sungeliat ini sejak Sabtu kemarin terombang-ambing di tengah laut lantaran tidak dapat masuk akibat alur muara tertutup oleh mendapan pasir kondisi ini menyebabkan nelayan merugi lantaran banyaknya hasil tangkapan ikan nelayan yang menjadi busuk terasa tadi pagi sekitar 100 lebih kapal yang tidak bisa masuk ke pelambuhan untuk mengatakan sudah ada tersetakan dari pihak lain lagi terhadap telemas eh kita kemarin melayangkan surat tidak ke PT timah dan telemas untuk bekerjasama dalam normalisasi itu dan kesepakatan kemarin kapal geruk Pulau 7 untuk membantu melakukan pengurukan normalisasi alur muara tersebut tapi sampai saat ini belum juga dilakukan hingga Minggu sore ratusan kapal dan perahu nelayan masih bersandar di depan mulut alur muara air kantung sembari menunggu alur masuk muara terbuka dari Kabupaten Bangka-Bangka Beritung Endang Kurniawan Anyus melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati